Halo, selamat datang di channel Zarmad Data menggantikan bahwa 96% lebih menonton channel ini adalah bukan subscriber Bahkan mungkin termasuk adik-adik sekalian Nah, oleh sebab itu silahkan klik subscribe terlebih dahulu Untuk mendapatkan info terbaru dari channel ini Terutama mengenai pelajaran matematika Oke, terima kasih untuk subscribe-nya Saya ucapkan selamat menonton Oke, kembali lagi di channel Zarmad Pada kesempatan kali ini soal yang kita bahas Yaitu mengenai persamaan kuadrat Dimana bab ini dipelajari di kelas 9 semester pertama Tepatnya di bab 2 Yaitu 2x kuadrat Kemudian ditambah dengan 7x Kemudian ditambah dengan 3 Nah, misalnya di sebelah x kuadrat yang tidak ada angka Kita bisa langsung mencari kombinasi angka Bila dikalikan itu hasilnya 3 Namun jika dijumblahkan hasilnya 7 Tapi karena disini ada angka 2 Kita harus mengalihkan terlebih dahulu Angka 2 dengan angka 3 ini Atau ujung kali ujung Nah, 2 dikali 3 adalah 6 Sesudah dikalikan barulah kita bisa mencari kombinasi 2 angka tersebut Nah, kira-kira angka berapa nih? Kalau dikali dia hasilnya 6 Kalau dijumblah hasilnya 7 Tidak lain tidak bukan adalah angka 1 dengan angka 6 1 dikali 6 itu hasilnya 6 Kemudian 1 ditambah 7 itu hasilnya 7 Berarti 2 angka ini sudah valid ya Bisa digunakan atau memang merupakan faktor dari persamaan kuadrat ini Nah, jangan lupa karena disini ada angka Angka 2 Kita turunkan angkanya Jadi bentuknya seperti ini 2x Kemudian karena ini positif Berarti ditambah 1 Jangan lupa bikin tanda kurungnya Kemudian 2x Ingat ya, 2x ini berasal dari angka yang disini Kalau seandainya disini tidak ada angkanya Kita tulis hanya x saja 2x ditambah dengan 6 Dan jangan lupa ini masih dibagi Dibagi dengan apa? Dibagi juga dengan angka yang ada disini Nah, dibagi dengan 2 Ini sama dengan 0 Nah, 2 ini kalau kita bagikan kesini Pasti rumit ya Karena nanti jadi ada setengah Karena ini 1 Kita bagikan kesini aja Berarti 2 dicoret Kemudian 6 dibagi 2 Itu adalah 3 Nah, maka hasil akhirnya Berarti 2x ditambah 1 Kemudian yang disebelah sini Menjadi x Karena sudah dicoret atau dibagi tadi Ditambah dengan 3 Sama dengan 0 Kita lanjutkan operasi hitungnya 2x tambah 1 Sama dengan 0 Berarti x sama dengan minus setengah Kemudian untuk yang ini Berarti x ditambah 3 Sama dengan 0 X sama dengan minus 3 Maka himpunan penyelesaian Untuk persamaan kuadrat Dari 2x Kuadrat tambah 7x Tambah 3 itu adalah Minus 3 Dengan minus setengah Sekian dulu video kali ini Habis video ini Tolong jangan langsung keluar Atau kembali Karena akan ada rekomendasi video Yang mungkin bermanfaat bagi kamu Silahkan di like dan di subscribe Jika merasa bermanfaat Saya ucapkan terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax